Stovia merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Welthav Hiden, yang sekarang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sekolah Dokter Jawa menempati salah satu bangunan yang berada dalam Rumah Sakit Militer Hindia Belanda karena pengajarnya merangkap juga sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Aktivitas pendidikan dan asrama Sekolah Dokter Jawa yang berlangsung setiap hari dinilai mengganggu kenyamanan rumah sakit. Karena itu, Dewan Pengajar memutuskan untuk memindahkannya dari lingkungan Rumah Sakit Militer Welthav Hiden. Tahun 1899, Direktur Sekolah Dokter Jawa, Dr. H. Efrol, mulai melaksanakan pembangunan gedung baru di samping Rumah Sakit Militer. Kegiatan pembangunan gedung sempat terhenti karena kekurangan biaya. Karena itu, Dr. H. Efrol selaku Direktur Sekolah Dokter Jawa berjuang keras mengumpulkan dana untuk membiayai pembangunan gedung tersebut. Berkat bantuan pengusaha perkebunan dari Delhi, pembangunan gedung dan asrama pelajar kedokteran dapat diselesaikan pada bulan September 1901. Tanggal 1 Maret 1902, gedung tersebut secara resmi digunakan untuk pendidikan kedokteran dan asrama yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh penghuninya. Gedung baru tersebut menjadi tempat belajar dan tempat tinggal yang menyenangkan, karena lingkungan sekitar gedung sangat asri. Halaman gedung dipenuhi hamparan rumput diselingi dengan taman-taman yang indah. Pemanfaatan gedung baru menandai terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran di Hindia Belanda, Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi School Tut Uplading van Inlandse Atsen atau Stofia, atau Sekolah Dokter Bumi Putra dengan masa pendidikan 9 tahun. Kurikulum pendidikan di Stofia disesuaikan dengan School für Offizieren von Hussendet di Utrecht, sehingga lulusan Stofia diharapkan sama dengan lulusan sekolah serupa di Eropa. Pelajar Stofia yang sudah menyelesaikan pendidikannya mendapatkan gelar Inlands Arts atau Dokter Bumi Putra. Mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil untuk mengatasi berbagai macam penyakit menular. Dokter-dokter muda ini akan dibekali dengan tas kulit yang berisi alat-alat kedokteran dan uang saku untuk perjalanan menuju lokasi tugas. Tanah yang digunakan untuk membangun gedung Stofia berbentuk persegi panjang yang tidak sempurna. Bangunan di bagian timur dimanfaatkan untuk kantor direktur, kantor dewan pengajar, tata usaha, poliklinik, dan ruang kelas. Bangunan di bagian utara, barat, dan selatan dimanfaatkan sebagai asrama yang dilengkapi dengan kamar mandi. Pada bagian tengah halaman, terdapat tiga bangunan yang dimanfaatkan untuk praktek fisika dan kimia, kegiatan senam atau gimnastik, dan ruang rekreasi. Stofia menjadi lembaga pendidikan pertama yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai wilayah, karena pemerintah memberi kesempatan yang sama untuk menjadi pelajar Stofia kepada semua anak bumi putra yang memenuhi syarat. Pelajar Stofia umumnya memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, karena persyaratan untuk masuk menjadi pelajar Stofia harus melalui proses yang sangat ketat dan selektif. Anak-anak yang sudah diterima menjadi pelajar Stofia harus tinggal dalam asrama yang dipimpin oleh seorang pengawas Indo-Belanda yang disebut dengan Supost. Interaksi yang terjadi dalam kehidupan asrama Stofia menjadi media untuk mempelajari adat istiadat suku bangsa lain, sehingga tercipta suasana saling memahami akan perbedaan kehidupan sosial dan kebudayaan. Rasa persaudaraan antara penghuni asrama sudah mulai lahir. Mereka sudah tidak lagi memperdulikan perbedaan etnis, budaya, atau agama. Seiring dengan perkembangan zaman, gedung Stofia dianggap tidak representatif lagi untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan dokter. Karena itu, pemerintah Hindia-Belanda membangun gedung baru di Salemba yang bernama St. Hale Burgenlijke Ziegeninrichting, sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sebagian lagi menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gedung tersebut menjadi tempat pendidikan kedokteran merangkap rumah sakit. Peralatan kedokteran yang ada di dalamnya sama dengan yang ada di Eropa. Mulai bulan Juli 1920, kegiatan pendidikan Stofia pindah ke gedung baru di Salemba. Ruang-ruang kelas yang ada dimanfaatkan sebagai tempat belajar sekolah asisten apoteker. Pelajar Stofia diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di asrama Stofia atau kos di rumah penduduk yang ada di daerah sekitar Salemba. Tahun 1926, gedung Stofia tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan. Semua aktivitas pendidikan kedokteran dipindahkan ke Salemba, termasuk asrama para pelajarnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian memanfaatkan gedung Stofia sebagai tempat pendidikan sekolah. MIR ADHERBREIT LAHER UNDERHWEIS atau MULO, yang berarti pendidikan dasar lebih luas atau setara dengan SMP di masa sekarang. Stofia merupakan cikal bakal dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih telah menonton!